Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Dua Pitu Gaming TV dan terima kasih telah menonton video ini. Kali ini kita akan melanjutkan konten mengenal karakter dari dunia game. Dan kali ini kita akan membahas salah satu keluarga paling populer dalam dunia game. Mereka dikenal dengan nama The Snackers Family dalam universe Metal Gear Solid. Oke, kita masuk ke universe Metal Gear Solid. Sebenarnya keluarga ini terbentuk karena proyek Last End Fence Terribles dari pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh ilmuwan hebat bernama David O. alias Zero pada tahun 1970-an. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan kloning dari super soldier bernama John atau yang kita kenal dengan nama Big Boss. Cara pembuatan kloning ini adalah dengan menggabungkan genom dari Big Boss atau nama dalam proyek ini yaitu Naked Snack dengan genom dari seorang spy bernama Eva atau nama aslinya adalah Tatiana. Proyek pertama dari percobaan ini menghasilkan kloning kembar bernama David dan Eli atau dalam proyek ini diberi nama Solid Snack dan juga Liquid Snack. Meskipun kembar tapi keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Proyek selanjutnya menghasilkan kloning bernama George Sears alias Solid Snack. Oke, kita akan membahas anggota keluarga ini satu per satu. Tapi sebelum kita lanjut jangan lupa menekan tombol subscribe juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari dunia game. Juga follow sosial media kita agar tidak ketinggalan info menarik seputar game. Oke, langsung saja kita mulai. Nama aslinya adalah John dengan begitu banyak nama alias seperti Big Boss, Naked Snack, Vic Boss, Saladin ataupun Snake. Kita panggil saja dengan nama Big Boss. Big Boss merupakan seorang Special Force dan juga komandan mercenary bernama Militeris Sun Frontiers. Dia juga lah pendiri dari US Army Special Force Unit Foxhound dan juga salah satu pendiri dari The Patriots. Yang jelas dia seorang soldier yang bertarung demi tanah airnya. Kemudian kemampuan dari Big Boss bisa dibilang di atas rata-rata dari para soldier biasa. Itulah mengapa dia menjadi seorang legenda. Karena itu juga genetik codenya digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan proyek Les Envents Terribles. Guna menciptakan elite soldier dari kloning Big Boss. Eva atau nama aslinya adalah Tatiana, merupakan seorang mata-mata asal Amerika. Dan dalam proyek Les Envents Terribles, Eva berperan sebagai Big Mama, atau ibu dari si kembar Solid dan Liquid Snack. Karena genom dari Eva digabungkan dengan milik Big Boss untuk melahirkan kloning kembar tersebut. Eva dan Big Boss pertama kali bertemu dalam operasi Snack Eater, di mana sejak saat itu keduanya mulai dekat. Eva juga merupakan special soldier karena merupakan veteran perang dalam Perang Dunia Kedua. Solid Snack alias David merupakan salah satu kloning pertama dari Big Boss dan Big Mama, bersama kembarannya yaitu Liquid Snack. Dalam universe Metal Gear Solid sendiri, Solid Snack merupakan mantan mata-mata dan juga seorang special operation soldier dengan EQ 180 dan juga menguasai 6 bahasa. Solid Snack bergabung dengan Force Unit Foxhound milik ayahnya pada tahun 1990, yang kemudian Solid Snack menangani operasi dengan codename Metal Gear, yang bertujuan untuk menghancurkan semua senjata nuklir berupa tank berkaki. Solid Snack berhasil mencegah 3 potensi bencana nuklir, sehingga menjadikannya seorang legenda pahlawan perang bagi tanah airnya. Selanjutnya yaitu Liquid Snack alias Eli, atau juga dikenal dengan nama White Mamba, yang merupakan kembaran dari Solid Snack. Keduanya sama-sama memiliki intelijen dan skill bertarung di atas rata-rata, tapi keduanya memiliki sifat yang sangat berbeda. Liquid Snack selalu menunjukkan bahwa dia lebih superior dari saudara kembarnya itu, dan menganggap bahwa dia lebih sempurna untuk menerima kloningan dari Big Boss. Pada tahun 2000, Liquid bergabung dengan Voxhound, kemudian menjadi komandan dari Voxhound, dan bertanggung jawab atas insiden The Shadow Moses, yang mana Liquid dan timnya berhasil menyandra pemimpin DARPA dan fasilitas nuklir untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Solid Snack merupakan kloning ketiga dari genom Big Boss. Solid Snack diciptakan untuk menjadi boneka baru dari The Patriot, yang diciptakan sangat identik dengan Big Boss, karena Big Boss telah meninggalkan The Patriot. Solidus secara genetik dan juga fisik, sangat identik dengan Big Boss. Tapi tidak seperti kedua saudaranya, Solidus tampak lebih tua dibandingkan Solid dan Liquid. Hal ini sengaja dilakukan oleh The Patriot, yang memanfaatkannya sebagai boneka agar supaya memiliki rentang hidup yang terbatas, untuk menanggulangi jika nantinya Solidus berkhianat ke The Patriot, ataupun kalau dia tertangkap oleh musuh. Solidus memiliki anak adopsi yang bernama Jack, atau yang kita kenal dengan nama Raiden. Nah, itulah The Snackers Family dalam universe Metal Gear Solid. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang baru. Tuliskan komentar teman-teman di kolom komentar, dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. And see you on the next video. Sub indo by broth3rmax